Halo, selamat datang kembali di Studio 662. Hari ini kita akan membuat ini. Teks bahasa Inggris untuk pemula untuk berlatih membaca dan memahami secara online dan gratis. Mempraktikan pemahaman Anda tentang bahasa Inggris tertulis akan meningkatkan kosa kata dan pemahaman Anda tentang tata bahasa dan urutan kata. Yaitu, kita akan meminta komputer untuk membacakan teks yang kita punya. Kemudian selanjutnya kita download audio yang sudah direkam dengan aplikasi gratis bawaan Windows. Seperti apa videonya, langsung simak tutorial berikut ini. Oke, yang pertama aplikasi yang kita perlukan adalah OneNote for Windows 10. Langsung cari saja, karena biasanya OneNote ini sudah langsung ada di Windows ya. Itu kan ada tulisan OneNote for Windows 10. Kalau ternyata tidak ada, langsung masuk ke Microsoft Store. Microsoft Store. Kemudian tulis di sini OneNote. Nah, itu kan ada. Tinggal get saja kalau belum ada atau launch kalau sudah terinstall. Setelah terbuka, OneNote akan membuka seperti ini. Sebenarnya ini aplikasi untuk membuat catatannya. Kemudian kita langsung tulis saja di mana saja. Karena setiap kita klik, disitulah dia akan membuat tulisannya. Karena saya sudah menyiapkan di sini tulisan contoh dalam bahasa Inggris. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti dulu. Karena nanti juga kita bisa menggunakan dalam berbagai bahasa lain. Yang pertama, kita ini ada bahasa Inggris kan. Nah, kalau kita mau translate, di menu ini ada tulisan nih, translate. Ada di menu view. Kemudian pilih translate. Nah, di sini kita pilih set language. Dan selanjutnya kita pilih dari sini ya. Auto detect itu dari bahasa Inggrisnya. Kemudian kita pilih ke bahasa apa. Kita pilih bahasa Indonesia contohnya. Jadi klik bahasa Indonesia. Dan langsung saja klik translate. Nah, maka di sini akan ada dua tab ya. Yang paling atas itu adalah file aslinya dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, sudah di-translate dalam bahasa Indonesia. Mudah kan cara men-translate. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi utamanya yaitu untuk membacakan teks ini menjadi suara. Dan selanjutnya kita mendownload atau mengambil dari suaranya. Langsung kita pilih dari tab itu, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Inggris dulu. Kemudian masih di menu view, pilih immersive reader. Pilih immersive reader. Oke, maka dia akan terbuka satu file begini. Menunya sederhana ya. Nah, di sini cuma ada huruf A ini untuk memperbesar atau memperkecil tulisan, memberi warna. Kemudian di sini ada kategori lain, speech-nya itu bagian noun, verb, dan sebagainya apa. Kita bisa non-aktifkan. Nah, seperti itu. Kalau saya aktifkan kan di sini ada tuh warna-warnanya. Mana yang noun, kalau yang verb, kita bisa aktifkan. Kemudian di bagian atas ini ada jenis bahasa apa untuk translate-nya yang tadi kita sudah set. Kita tutup saja ini dan langsung masuk ke bagian ini. Ini ada menu, ada tombol play untuk memutar ininya, suaranya. Dan di sini kita bisa setting kecepatan dari pembacaannya, intonasinya itu ya. Dan kita bisa tentukan juga apakah suaranya itu akan dibaca oleh seorang perempuan atau laki-laki. Saya pilih laki-laki saja. Selanjutnya langsung kita play. Nah, begitu cara membacanya. Nah, bagaimana kalau dengan yang bahasa Indonesia? Kita tinggal klik yang tab Bahasa Indonesia, langsung masuk di menu View dan Immersive Reader. Sama, kita juga bisa menentukan kecepatan dari intonasi pembacaannya. Begitu juga dengan laki-laki atau perempuan. Saya akan pilih laki-laki dan kita minta untuk membaca ini. Teks bahasa Inggris untuk pemula untuk berlatih membaca dan memahami secara online dan gratis. Mempraktikan pemahaman Anda tentang bahasa Inggris tertulis akan meningkatkan kosa kata dan pemahaman Anda tentang tata bahasa dan urutan kata. Teks di bawah ini dirancang untuk membantu Anda mengembangkan sekaligus memberi Anda evaluasi instan tentang kemajuan Anda. Oke, jadi walaupun kita mempunyai teks asalnya itu bahasa Inggris, kita bisa translate dulu dan langsung mau membacakan yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggrisnya. Sekarang, bagaimana cara mendapatkan audio ini supaya kita bisa menyimpannya untuk kegunaan seperti membuat video tutorial, membuat deskripsi video, ataupun hal-hal lain yang memang sifatnya membutuhkan atau memerlukan Immersive Reader seperti ini. Karena sebenarnya banyak aplikasi yang sifatnya itu separuh-separuh gitu dikasih. Ada yang hanya bisa membaca tapi audionya tidak bisa di-download. Ada yang bisa di-download tetapi hanya terbatas dengan kata atau paragrafnya. Dan banyak lagi lah kekurangan-kekurangan kalau kita mau menggunakan gratis. Nah, di aplikasi Windows ini kita sudah disediakan semuanya dengan gratis asal tahu caranya. Oke, sekarang kita langsung ke bagian bagaimana cara mendapatkan audio dari teks yang sudah dibaca tadi. Sekarang kita siapkan, masuk saja ke bagian aplikasi namanya Voice Recorder. Kalau dibuka, dia akan seperti ini. Aplikasinya itu sangat sederhana. Tetapi sebelum kita menggunakan ini, ada sedikit setting yang harus dibuat. Kenapa? Karena kalau kita rekam dengan ini, bacaannya nanti akan membaca audio dari speaker yang berada di luar. Jadi terkadang suaranya tidak jelas. Jadi kita akan meminta komputer untuk membacakan audio dari dalam komputer itu sendiri. Nah, caranya begini. Pertama masuk ke bagian sound setting. Sound setting itu ya. Masuk ke sound setting. Kemudian nanti di sini ada input. Ada input. Kalau ini kan sekarang saya lagi rekaman dan saya sedang gunakan inputnya yaitu mic ini untuk mendengarkan suara saya. Nah, nanti di bagian sini pilih yang stereo mix. Oke, pilih yang stereo mix. Kalau tidak ada menu stereo mix ini, karena dia biasanya tidak langsung muncul di sana. Yang harus dilakukan, silahkan pilih ke bagian manage sound device. Nah, ketika masuk ke manage sound device, itu di sini ada tulisan stereo mix. Biasanya kalau dia belum aktif, di sini akan ada tulisan enable. Karena punya saya sudah aktif, maka tulisannya disable. Berarti untuk mematikan. Silahkan di klik enable, dan selanjutnya nanti di bagian input device-nya pilih yang stereo mix. Saya tidak lakukan ini, saya tidak bisa, karena nanti kalau saya pilih ini, maka suara saya yang sedang tutorial ini tidak mendengar. Begitu ya. Oke, kalau ini sudah di set dengan stereo mix, tutup saja. Dan sekarang kita akan meminta, apa namanya, komputer ini membacakan. Yang pertama kita harus lakukan adalah, klik audio recording-nya dulu. Ya, jangan immersive-nya dulu. Klik audio, ininya dulu. Jadi kita play, record. Nah, ini kan sudah mulai. Oke, selanjutnya baru kita pilih yang ini, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia-nya, gitu kan. Baru kita pilih immersive reader, dan kita minta membaca. Teks bahasa Inggris untuk pemula untuk berlatih membaca dan memahami secara online dan gratis. Mempraktikan pemahaman Anda tentang bahasa Inggris tertulis akan meningkatkan kosa kata dan pemahaman Anda tentang tata bahasa dan urutan kata. Teks di bawah ini dirancang untuk membantu Anda mengembangkan sekaligus memberi Anda evaluasi instan tentang kemajuan Anda. Oke, setelah selesai, baru yang ini kita stop. Nah, nanti audionya itu ada di sini. Kita tinggal play saja. Perhatikan, setelah recording, tadi kan kita sempat sedikit di awal itu kosong. Kita bisa potong di bagian ini. Dengan menu trim, contohnya, ini di bagian depannya, di bagian belakangnya kita potong sedikit, contohnya seperti itu. Kemudian kita save. Mau update ataupun save copy, kita pilih update saja. Nah, di manakah file ini disimpan? File ini berada di titik 3 nih. Kemudian pilih open file location. Nah, ini adalah yang kita record tadi. Kalau kita play adalah hasil dari rekaman ini. Hasil dari rekaman yang kita buat tadi. Begitu juga untuk yang bahasa Inggrisnya juga boleh dilakukan hal yang sama. Nah, seperti itu, bagaimana cara kita mendapatkan audio dari teks yang dibaca menggunakan OneNote dan dibantu perekamannya menggunakan audio recording. Atau apa sih namanya ini? Voice recorder. Dan dua-duanya, aplikasi ini itu dapat digunakan gratis di Windows 10. Tanpa kita harus membeli atau menginstall aplikasi dari luar. Nah, keperluannya tergantung untuk kita mau dijadikan apa. Yaitu seperti tadi, bisa membuat untuk deskripsi suatu video. Bisa membuat video tutorial yang memang biasa tidak perlu menambahkan muka kita. Hanya dengan suara saja. Tetapi kalau dengan suara pun masih tidak confident, maka cara ini bisa digunakan untuk salah satunya. Baik, demikian tutorial singkat saya hari ini. Bagaimana cara merekam atau membacakan teks di komputer. Kemudian merekamnya dan mendapatkan audionya untuk keperluan yang kita akan gunakan kemudian. Kemudian, terima kasih telah menonton dan mendukung terus channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan tentu saja yang belum subscribe itu subscribe ya. Untuk terus mendukung channel ini. Dan selanjutnya saya akhiri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.